Ketika dia di jebloskan dan di isolasi dalam penjara selama kurang lebih 30 tahun Sekalipun demikian dia tetap menunjukkan dirinya sebagai sosok yang kuat dalam perjuangan Dan yang luar biasa lagi saat pembebasannya dia tidak melakukan tindakan balas dendam terhadap mereka yang menganiayanya Tetapi sebaliknya dia mendeklarasikan perdamaian dan rekonsiliasi Pertanyaannya adalah dari mana dia memiliki kekuatan yang demikian Dari mana datangnya sikap heroisme yang ditunjukkan oleh Nelson Mandela tersebut Ketika Mandela ditanya hal tersebut dia berkata segalanya hanya menjadi mungkin di dalam Tuhan Ia tidak memiliki kekuatan yang berasal dari dirinya sendiri Ia mengakui Tuhan adalah dia yang memungkinkan kekuatan fisik dan batinya Yang menjadikan dirinya kuat Mandela menempatkan perjuangan dan penahanan dirinya sebagai bagian dari kehendak dan rencana Tuhan Dalam hidupnya Sudara-sudara yang dikasih Kristus setiap kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melewati berbagai pengalaman dalam kehidupan kita Berbagai pengalaman yang beragam dan tidak selalu menyenangkan Kedekatan dan kesungguhan kita Untuk menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita Menempatkan dia sebagai pusat kehidupan kita Akan memampukan kita Memaknai dan bahkan melampaui semuanya dengan baik Rasul Paulus dalam surat kirimannya kepada Jemaat di Korintus Menikapi penderitaan yang dialaminya Sebagai sebuah pengalaman yang tidak lebih besar dari kemuliaan yang telah ia akan terima dalam kesetiaannya Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakannya bagi kami kemuliaan kekal Yang melebihi segala-galanya Jauh lebih besar Daripada penderitaan kami Dua Korintus pasal 4 ayat 17 Mari susrah Kita belajar untuk memandang dan menandai berbagai pengalaman Dalam kehidupan kita sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh dalam iman Bertumbuh dalam percaya kita Dan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang kuat Untuk dapat tetap menghadirkan kehidupan yang terbaik Di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan Tuhan menolong dan memampukan kita Untuk dapat mewujudkannya Terima kasih